GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel, saya ketika membaca buku Quantum Learning-nya The Porter, mereka menggunakan kalimat mengorkestra. Saya berpikir apa ya artinya mengorkestra? Orkes itu adalah permainan berbagai macam alat musik. Yang setiap alat musik tentu punya perbedaan, cara memainkannya. Dan gak akan asik kalau 10 pemusik itu gitaris semua. Gak akan asik kalau 10 pemusik itu drummer semua. Maka dia harus berbeda, kemudian di aransemen sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sajian yang menarik. Sinkron, simponinya berbeda-beda tapi menyatu. Ada yang berdentang, berdetak. Ada yang mengalun, ada yang hanya sebagai partikel-partikel kecil. Tetapi kalau itu disatukan menjadi sebuah orkestra karya besar yang melegenda. Ketika Nabi bersabda, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya. Itu artinya guru harus memaknai firman Allah, yaitu sebuah doa permintaan Nabi Ibrahim AS ketika itu, Ini adalah filosofi dari filosofi utama yang harus dipegang kuat oleh para guru. Bahwa Nabi Ibrahim AS meminta agar Allah menurunkan Nabi, Rasul. Dan ketika Nabi dan Rasul tidak ada, maka kita harus mengartikan itu guru, ulama, mentor, coach, untuk mengajarkan manusia bagaimana membaca Al-Quran, dan mengajarkannya hikmah, yaitu cara mengamalkan Al-Quran, yaitu riwayat, sejarah, kumpulan hadis, pengalaman para ulama, pengalaman para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in. Tapi yang terakhir ada kata, wayuzakkihim, mensucikan hati mereka. Ini juga mesti dimaknai hati-hati, kalau mengajarkan baca Al-Quran itu lebih mudah. Kalau mengajarkan hikmah itu lebih sulit tentu, karena baca dengan pemahaman tentu tingkat derajatnya lebih tinggi. Low thinking order dengan high thinking order itu berbeda. Kemudian yang terakhir, wayuzakkihim ini lebih kepada pembentukan karakter. Tidak hanya cukup untuk diketahui dan dihafal, tetapi dia harus dimengerti, dipahami, meresap ke dalam hati, dan kemudian nanti tiba pada saatnya diamalkan, dibiasakan sehingga menjadi karakter. Maka guru harus mengorkestra kelas itu, sehingga kelas itu bisa hidup, sehingga anak-anak yang di sana itu semuanya berperan, tidak ada yang pasif, tidak ada yang tidak berbuat apa-apa, karena peran mereka itu saling bertaut dan menciptakan sebuah harmoni keilmuan untuk benak mereka, untuk telinga mereka, untuk mata mereka, untuk hati mereka, dan pada akhirnya untuk jiwa dan karakter mereka. Makanya Allah memerintahkan manusia untuk belajar dari tiga fakultas yang utama. Wallahu akhrajakum imbutuni umatikum la ta'ala munasyia'an wajalalkum sam'a wal'abesor, wal'afidah. Belajar itu pakai tiga peralatan, telinga, mata, dan hati. Telinga mah gampang, kita tinggal dengar ngaji kuping. Mata juga lebih mudah, kita buka kitab, baca, melihat. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana mengajarkan dengan hati, melibatkan pemahaman, melibatkan perasaan, sisi emosionalnya dimainkan, dia bisa terharu, dia bisa gemes, dia bisa semangat, dia bisa membuncah keinginan yang kuat, menjadi ambisi yang positif. Ini yang sulit. Di sekolah impian, kita punya banyak cara, banyak strategi, karena guru-guru di sekolah impian tidak hanya belajar Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dia belajar tentang psikologi, tumbuh kembang, dan pengajaran. Baik yang versi terkini, maupun yang sudah diwariskan, banyak betul oleh Nabi SAW, dan para sahabat, dan para ulama. Itu kita combine, sehingga menjadi pengajaran yang mutakhir. Tidak terkungkung kepada tradisi, tetapi juga terus mengupdate tradisi, sehingga bisa mengawal zaman. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran itu berlaku abadi, karena dia terus relevan, tetap relevan, apapun yang terjadi di dunia ini. Maka pengajar tidak boleh meninggalkan Al-Quran, pengajar juga tidak boleh meninggalkan strategi, psikologi perkembangan, dan belajar mengajar. Kita gunakan brand-based learning, kita gunakan scaffolding, kita gunakan steam, dan lain sebagainya, jadi elaborasi, dicampur, sehingga menjadi islami, sehingga menjadi Qur'ani. Saya punya dokumen menarik, baru dua hari ini, anak-anak baru kita masuk nih, santri baru kita masuk nih, dan kami deteksi ada sekitar tujuh yang homesick, dan ini yang paling parah, tujuh homesick ini, dia nangis di malam hari, dia matanya menerawang kosong, dan dia tidak punya gairah apa-apa, ini kita bisa terapi dengan sangat baik. Inilah cara sekolah impian mengajar. Yang pertama, kelas dibuka dengan briefing, tentu samakan frekensi, kita ngobrol, setelah cair, baru kita masuk ke wilayah pembelajaran. Diawali dengan briefing, listen plan kita hari ini gimana, apa yang kita mau lakukan pada hari ini, cara belajarnya gimana, serunya dimana, dan seterusnya. Ini satu hari ini, tadi saya ngajar jam setengah dua, saya katakan, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan punya tiga tema, tiga materi. Ustadz punya slide, Ustadz punya video, kamu lihat, kamu dengarkan penjelasan Ustadz, setelah itu saya kasih kalian, kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, siapa yang gak jelas konsepnya, angkat tangan silahkan, siapa yang pengen tahu lebih luas, silahkan, siapa yang mau diulang, silahkan. Setelah selesai tanya jawab, maka kalian harus bentuk kelompok, satu kelompok, tiga orang, ya bebas, dengan siapa saja bebas. Dan setelah itu, apa yang kalian lakukan? Bagi tugas, siapa yang menjelaskan topik pertama, siapa yang menjelaskan topik kedua, siapa yang menjelaskan topik ketiga, silahkan dipilih. Dan saya kasih waktu, setiap tema ini, ada yang satu menit, ada yang kurang dari satu menit, ada yang satu menit setengah. Kenapa? Karena saya bilang, kalian dilatih menjadi influencer muslim, yang mempengaruhi pembaca medsos, untuk belajar agama. Kamu ciptakan narasi, sesingkat mungkin, sesingkat-singkatnya, tetapi pesannya itu nyampe. Ini high thinking order loh. Dia meramu, dia merangkum, dia membentuk sebuah kata-kata, yang singkat, sesingkat-singkatnya, tapi bisa dicerna, bisa dipahami, bisa diterima oleh pendengar. Ini sulit loh. Tapi karena kita sampaikan dengan, dengan having fun, bahkan, anak-anak yang cemberut, yang kangen ibu, yang sedih, tidak punya motivasi, itu bahkan saya lihat, bergembira, beraktifitas, luar biasa. Masya Allah, inilah cara mengajar, Sekolah Impian. Kita mau bahas apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.